Dan ini biasanya nanti didistribusikan kemana nih, Bang? Hampir teman-teman Jakarta sih ambil kopi dari gue. Ini adalah sepeda beliau saat beliau masih miskin katanya tadi. Ini tiap hari jalur lo kerja nih, Bang? Iya. Tiap hari masih bersepeda ya? Yoi. Usia udah berapa kalau boleh tau nih, Bang? Wah, 50. Permisi. Senggol bacok nih. Ternyata kopi-kopi yang ada di Jakarta kebanyakan, sumbernya dari sini, dari perkampungan loh ternyata. Memang itu yang disebut jangan menilai orang dari besaran BH-nya, tapi seberapa kenyal dalamnya. Don't judge books by it cover gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi para ngapang di channel paling gas, Jon. Yes, Jonny, apa kabar semua? Bang Jonny diundang oleh salah satu pionir di bidang industri perkopian. Betuan hari ini beliau sedang mengadakan grand opening warung kopi bertemakan sepeda. Jadi kita hari ini akan bersenang-senang. Selain kita akan naik sepeda, kita juga akan ngobrolin perihal tentang kopi yang juga pastinya enak. Jadi, gas Jon, garis keras, jangan kemana-mana. Tetap saksikan di episode paling gocol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jonny, kita sudah sampai di kopi baik yang berada di Tangerang Selatan. Kebetulan, Bang Win yang merupakan pionir yang membesarkan industri kopi di Indonesia, itu juga pecinta dari sepeda. Nah, ini adalah sepeda beliau saat beliau masih miskin katanya tadi. Bekerja keras di Jakarta, jualan koran katanya. Jadi, gas Jonny, garis keras, sekarang saya mau panggil Bang Win untuk kita coba sedikit icip-icip. Gimana enaknya kopinya buatan dia? Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Wailah, sini duduk. Aduh, sehatnya. Gak boleh salah, man. Duduk, Bang. Jadi, gimana, Bang? Seorang Bang Win ini mulai mempelajari kopi nih, Bang. Sederhana sih. Sebenarnya, gue tanya dulu sama lo. Lo sebelumnya kenal gue, kan? Sepenerawangan saya, saya tidak kenal Anda. Tapi, lo minum kopi, kan? Saya minum kopi. Nah, itu dia. Orang Indonesia minum kopi, tapi gak kenal gue. Waktu itu orang kopi baru. Dan gue ada generasi ketujuh di Kopi Gayo. Oh, jadi seorang Win ini, itu memang putra daerah dari Gayo. Yang sudah masuk ke generasi ketujuh. Memang dari keluarga besarnya memang main kopi. Dari petani, petani kampung, lah. Petani kampung. Tapi, tahun 2004. Kan ada tsunami, kan? Walaupun kita sudah turun-temurun di kopi. Sebenarnya, orang Indonesia gak tahu kopi secara knowledge internasional. Oke. Kita petani aja jual, tanam, jual. Gak tahu dijual gue buat apa. Mentalnya buruh. Yang penting kerja, nanam, jual, gitu ya. 2004, paskan 6. Itu kan banyak bantuan ke kampung gue, kan? Gue dapat bantuan, tapi gak gue hampir uangnya. Gue minta diajarin, panggilin jago-jago kopi dari dunia. Ajarin gue kopi dari A sampai J secara internasional. Nah, itu awal gue tahu kopi. Dapat bantuan dari barat, uangnya bukan dikonsumsi, tapi justru untuk belajar. Edukasi, karena Bang Win saat itu menyadari bahwasannya kopi Indonesia ini harusnya jadi sesuatu, gitu, kali ya. Ya, gini kan, kita udah turun-temurun di kopi. Tapi yang kita lihat adalah, keluarga kita patul aja biasanya masih warisan. Tapi kopi, semua 90 persen gue berjalan di ekspos luar, kan? Tapi ada apa? Something, kan? Nah, gue baru tahu bahwa kita gak ngerti knowledge kopi. Saya pengen edukasi di keluarga di kampung, kan? Om, bapak, jalan pacik, gitu kan? Jadi, dia gak terima lah. Dia tua-tua dari gue. Lu kan belajar kopi dari gue, tapi lu bilang, lu gak tahu kopi yang bener. Gak bisa, berat. Akhirnya, waktu gue berpikir, mungkin kalau informasi yang baik ini, kayak ilmu kopi ini, kalau datangnya dari Monas, dari Jakarta lah, di saat kota. Mereka akan terima. Tapi karena dari pelosok Aceh? Susah dia terima, sama-sama orang kampung. Gue ke Jakarta, 2006. Oke. Bagi itu di Jakarta, gue ngenalin kopi. Orang Jakarta lebih parah, bro. Gak pernah lihat kohon kopi. Biji mentah itu yang green bean. Gue kasih tahu ke mereka. Dia bilang, kacang ini, bro. Padahal itu sebenarnya kopi masih mentah, ya? Kopi masih mentah. Kalau di kampung, minimal mereka gak tahu kopi, kan? Artinya, orang di kota besar itu taunya kopi saset yang murah itu. Itu padahal biji janggung, kali ya? Itu bukan kopi sejati, ya? Cuma nih, kalau kita bicara kopi, gak ada kopi, aneh nih rasanya, nih. Pelayan, kopi dulu. Ini kopi apa anggur merah, nih? Hah? Kopi, ya? John, ini kopi asli dari racikan dari Bang Win & Fred. Kita cobain, ya? Ini rasanya kopi, ya? Cuma nih, gue nih, udah gak kuat ini gue nih, lambung gue nih. Nah, itu yang itu ya paradigma yang selalu terjadi di orang-orang kopi baru, kan? Minum kopi katanya sakit lambung. Karena kopi itu antioksidan. Fungsinya menghaluskan, boleh mencerdaskan, memikirkan daya ingat. Bisa mencerdaskan? Kameramen, kamu yang tidak cerdas, silahkan minum kopi. Supaya kamu bisa jauh lebih cerdas. Gue percaya gak kenapa kopi mencerdaskan? Sejarahnya kopi itu liaman, kan? Kopi itu minuman aristokrat. Orang-orang ada, gitu ya? Orang-orang ada, ilmuwan. Kenapa dia minum kopi? Karena itu yang membuat mencerdasan, meningkatkan daya ingat. Mereka menghantam apuran, baca kitab, bernama-bernama, bro, cerdas, kan? Minum kopi. Makanya kopi identik dengan pesantren, kan? Kopi identik dengan sekolah. Orang kuliah, skripsian, harus ada kopinya, bro. Sebenarnya, untuk meningkatkan daya ingat. Oke, ini cukup menarik, John, kalau kita bicara kopi. Cuman tadi kita agak sedikit melengbet, ya? Sebenarnya saya mau bahas ini, sebenarnya. Ini gimana nih? Seorang Bang Win yang ke Jakarta struggling. Putra daerah, orang tidak punya ke Jakarta struggling. Ini gimana cerita? Awal mula ke Jakarta? Biasalah, anak muda kan, bantuan. Anaknya itu bantuan-bantuan gimana? Disuruh, masuk santran, gak mau. Ya udah, kalau lo gak mau itu, lo terserah lo dah hidup. Ya mau gak mau, lo bertahan di jalanan, dong. Perjalanan, ya jualan korang, lah, ekspeta, kan? Tapi ternyata gak bisa hidup juga. Sudah, suruh pulang ke kampung. Ngeberhasil, lo gak, oh, lo gak ada gunanya, lo balik kampung lagi, lo, gitu. Nah, tadi itu baru 2004, gue ke Jakarta. Memperkenalkan, oh, jadi sebetulnya, kenapa sepeda tuh melekat di gue, ada yang menarik. Kalau sekarang di Jakarta kan orang bilangnya gini, kan? Begitu keluarin sepeda, olahraga, bro. Gue bilang, gue gak olahraga, bersepeda. Ini transportasi. Jaman pelan-pelan aja, kita perang pakai sepeda on-telan. Tapi aneh sekarang, kalau udah mulai sepeda, olahraga, ya? Ini kendaraan masyarakat. Nah, ini harus kita manfaatkan lagi. Karena sesuai dengan program, Wow Green itu kan nyatakan lagi, ya? Kalau kita bicara kopi, gak minta diajarin sama ahlinya. Seru, bang. Jadi gue pengen minta diajarin ke tempat lo punya, apa namanya? Workshop, gitu ya. Ada lab. Jadi kita habis ini, bersama Bang Win dan juga teman-teman Gas John Garry Kers, ada banyak sekali, kita akan jalan-jalan menuju ke gudang, ya? Jadi jangan ya, kita naik sepeda dulu, tetap saksikan. Assalamualaikum. Ayo, bang. Kita naik sepeda, bang. Semuanya kita mau jalan. Jadi kita mau jalan-jalan, naik sepeda, bersama teman-teman. Di sini prinsipnya hanya satu, sepeda tidak boleh mahal, tidak boleh pakai brompton, karena sepeda adalah alat transportasi, bukan alat gaya hidup. Assalamualaikum. Yoni, masih di channel paling ngecol, apalagi kalau bukan Gas John. Dan di sini kita sudah mulai siap-siap bersama sekitar ada 15 sampai 20 sepeda. Kita akan diajak oleh Bang Win untuk belusukan di gang-gang yang ada di Tangerang Selatan ini, karena kita akan menuju ke workshopnya. Bang, ini berapa jauh, bang, sepedaannya? 15 menit. Jadi di sini Bang Win mengajak kita untuk belusukan ke daerah-daerah marginal gitu ya, artinya untuk melihat ke bawah, supaya kita terus bersyukur. Jadi saksikan terus petualangan saya bersama Gas John garis keras yang sudah banyak banget. Tetap saksikan. Kita Gas John! Assalamualaikum! Weh, kameramen bangsat! Jadi kita sudah bersiap nih. Persiapannya cukup lama, karena kita mengikuti protokol aturan yang naik sepeda itu jangan dua jalur, tiga jalur, tapi satu jalur tertib tidak mengganggu pengendara lain. Oke, sudah siap semua? Oke, John. Kita jalan, John. Kameramen depan ya, Shay. Oke, John. Kita sudah mulai masuk di daerah perkampungan dengan teman-teman pesepeda. Ini akan menjadi perjalanan yang seru. Karena selain kita akan ngomongin kopi, kita juga mendapatkan olahraga. Ini kanan-kanan, kanan bro. Kanan bro. Iya, kelewatan kamu ya. Permisi. Wah, kita sudah ada di perkampungan warga nih. Jalannya setapak, senggol bacok nih. Bang, ini nggak nyasar nih, bang? Enggak lah, bener lah. Bener ya? Dulu kita di kampungan, sepedanya begini kan, di ganggang kan? Seru. Ini balik lagi ke SS nih. Ke kanan, ke kanan. Sepeda sebagai alat transportasi. Kita belok kanan. Kita lewat jalur-jalur kerikil atau gravel. Ini pengalaman yang berbahagia bersama teman-teman. Gasjon garis keras. Kiri, bro. Kiri, Shay. Wah, ini keren nih, kameramen. Yes. Karmen, pengjalan raya ke kiri ya. Bidang gue jujur. Rumah tingkat, warna putih. Wah, ada penebangan pohon. Wah, ini yang pakai ban-ban tipis nangis ini. Ada, ada. Ini tiap hari jalur lo nih kerja nih, Bang. Iya. Mantap. Tiap hari masih bersepeda ya? Yoi. Benar. Usia udah berapa kalau boleh tahu nih, Bang? Wah, 50. 50? Gila ya, masih muda. Masih muda. Itu karena kopi ya, kan? Karena kopi. Ini Bang Win ini... Kiri. Ada gudang gue tuh yang tadi kita cerita. Mana? Gudangnya mana? Kiri, wilayah kiri. Sip. Oh, disini. Nah, lu bisa lah. Kita parkir sini nih ya. Gue udah kebuka tuh gudangnya. Jadi, kita sudah sampai di markas besar Kertuf. Disini kita akan mempelajari kopi. Gue udah parkir di dalam. Sip. Wah, ini nih. Badannya besar sekali dia. Terus, terus, terus. Jadi, walaupun badannya besar, semangatnya juga besar. Sehingga bisa menguruskan badan dengan bersepeda. Yuk. Ayo, semangat, mbak. Semangat, mbak. Semangat, mbak. Kita mau menuju ke gudangnya, Bang Win. Kita jalan. Jadi, biarkan teman-teman pesepeda lainnya berbahagia dengan bersepedanya. Kita melihat dunia perkopian. Miliar ini sederhana, kan? Tapi begitu dibuka, ini kalau dihitung dengan angka, ini hampir 2 miliar juga isinya nih. Wah, jadi ternyata, John. Di dalam ini ada berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus karung yang nilainya miliaran. Nah, lo bisa lihat. Ini yang tadi gue cerita, kacang hijau Banggok, ini kan hijau nih. Nah, ini kan hijau nih. Nah, dipikir ini kacang hijau. Kalau yang nggak tahu, dipikir kacang hijau, kan? Jadi, sebenarnya kopi itu sebenarnya begini. Yang kita minum sepagi-pagi itu, tiap hari pagi itu. Bentuknya itu sebenarnya memang kayak kacang hijau. Jadi, ini memang bagian dari salah satu edukasi yang dilakukan oleh Bang Win. Bahwasannya, kopi enak itu tergantung dari ininya. Ini kalau dimakan bisa, ya? Dikunyah, dikatakan keras. Nah, dari sini baru proses sangrai, kan? Nah, tadi dilapkan buat sangrai. Jadi, memang ini bagian dari prosedurnya biasanya dari Gayo, dikirim ke gudang sini. Dan ini biasanya nanti didistribusikan ke mana, nih, Bang? Hampir teman-teman Jakarta sih ambil kopi dari gue. Tapi mereka maunya rahasia. Oh, sebut saja mawar, berarti, ya? Oh, jadi ternyata kita tidak salah pilih narasumber. Ternyata kopi-kopi yang ada di Jakarta kebanyakan, sumbernya dari sini, dari perkampungan, loh ternyata. Memang itu yang disebut, jangan menilai orang dari besaran BH-nya. Tapi seberapa kenyal dalamnya. Don't judge books by it cover, gitu ya. John, kita habis ini langsung lihat proses sangrai, bagaimana kopi enak itu diproduksi. Dan kita akan belajar banyak dari seorang Bang Win ini, bagaimana caranya memproduksi kopi, hingga kopi itu bisa nyelek, gitu ya, masuk ke bus, gitu ya. Eh, Bang, kita jalan, Bang. Oke, John. Teman-teman Jakarta, gue lagi ngunci duit dulu. Sombong itu boleh, asal kita punya kemampuan, skill, dan juga prestasi. Bang, kopinya nih, Bang. Bang, Bang, ini, Bang. Nih, orang ini pakai baju nih. Jakarta jangan tidur. Kebanyakan minum kopi apa gimana, loh? Jangan lihat orang dari dalaman BH-nya. Eh, gue bikin lo kucing balik ke atas. Balakan pintu ke muka. Wah, ada pintu ya. Jadi, kita masuk dulu ya, John. Nih, nih, gue pukain pintu nih. Wah, ini markas besarnya. Kertuf nih. Nah, itu customer gue semua tuh. Oh, ini customer-customer. Tapi ini rahasia, Bang, ya? Nggak ada rahasia-rahasian nih, kopinya. Oh, nggak ada rahasia-rahasiannya. Ini salah satu klien-kliennya Kertuf atau dari Bang Win. Jadi, banyak sekali coffee shop-coffee shop di Jakarta yang kopinya dari sini. Jadi, kita langsung tanya aja sama gurunya, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cang, ini mesin waktu. Kita bisa kembali ke tahun 1963 dengan mesin ini. Ini mesin-mesin apa ya, Bang? Boleh dijelasin satu-satu? Ini biasanya kalau kopi dari petani kayak tadi kita lihat gerim-gerim itu. Sebelum kita bawa ke Jakarta, dia kirim contoh dulu. 250 gram. Nah, akhirnya sample roast namanya. Daripada dibawa satu ton, lalu dibalikin kan? Oke. Lalu kirim contohnya, setelah itu gue sangrai di sini. Oke, pertanyaannya nih. Kita bicara soal kopi. Berarti kan petani itu kirim biasanya dalam bentuk karung. Iya, karung. Nah, itu berarti dalam satu karung itu rasanya bisa dipastikan sama tuh? Itu yang kita jari. Karena ada pasca panen namanya, macam-macam proses pasca panen. Kalau orang bilang paling yang terkenal sekarang, wine process. Jadi, natural process itu sebenarnya proses. Standarisasi yang kita dorong kepada petani, lu harus prosesnya seperti ini. Jadi ini alat ini sangat berguna untuk kemaslahan umat berarti ini ya? Betul. Kalau ini apa nih, Bang? Nah, ini mesin estresso. Ini ada di kafe-kafe tuh bikin. Ani areso, cappuccino latte. Nah, ini yang mesin di kafe kan. Ini apa nih, Bang? Ini mesin pembuk grinder namanya. Oh, grinder ya? Nah, ini... Ini ke atas atau gimana? Nah, kita bisa coba test. Oh, kita coba dong. Coba dong. Set, set, set. Ini biji gue ambil. Itu dari Thoraja Sapan ya? Ya, kita coba Thoraja. Gue masukin sini. Oke. Kita pencet. Gue tarik. Set. Wih. Tinggal kubuk. Wah, cepet banget ya. Itu terucu nggak aromanya? Masya Allah. Lu bisa belajar, gue kasih... Bawa pensil. Itu Thoraja. Itu bedain aroma aja. Gue kasih kopi yang lebih keren ya. John, kita lihat John. Di sini ada Gayo Atang Jungket. Ini Atang Jungket ini apa? Ini nama kebon gue. Ini juga, ini Thoraja Sapan. Itu nama daerah. Oh, nama daerahnya. Ini Flores Bajawa. Ciwi Day. Wah, dingin nih. Berem-berem banyak perempuan. Kopi semua didingin, gue. Oh, kopi harus didingin ya? Makanya orang kopi banyak anak yang bisa. Ada luwak. Ini berak nih. Tai. Tai ini. Tai paling mahal nih ya. Sudah dulu ini. Gual tai bisa beli mobil. Ini luwak dari Gayo juga? Ini liar. Luwak liar. Oh, dari binatang liar? Oh, tidak di tangkar berarti ya? Jadi kita nyari di hutan-hutan. Lebih enak apa sama yang tangkaran? Lebih enak. Oh, gitu? Kalau tangkar biasanya rasanya terpengaruh oleh si luwaknya lo kasih makan apa aja. Oh, jadi tergantung ini asupan gizi, asupan gizinya. Tapi kalau luwak dia suka-suka dia makan apa-apa. Justru itu yang lebih enak? Kita rasanya lebih enak. Kalau bisa ada kopi, berisi. Eh, acara saya ini. Ini enggak, gue mikir ada jangka lu. Ini enggak, enggak. Ini enggak, enggak. Ini enggak, enggak. Enggak apa-apa ini lagi. Kayi ikan. Tetap di nge-chess, John. Asli kami empuk. Di gigi sama di lidah tuh manja-manja gimana gitu ya. Enak banget. Ya, Pak. Pelan, Pak. Saya mau shooting lagi, Pak. Ya, akan masuk *** aja. Salam kebajikan. Terus, terus. Gonyek, gonyek, gonyek. Terus, terus. Cara megangnya udah handal banget ya. Oh, harus kasar gitu, Pak. Supaya dia jatuh, enggak segera campur. Oh, brengsek lo gitu, kalian. Ini, ini tadi apa? Toraja, ya? Toraja, sakon. Coba, ekspektasi rasanya apa, menurutku? Coba ya. Sekarang saya, saya ini bisa dibilang tidak pecinta kopi banget. Tapi saya ngopi tiap hari. Siap. Bawu pensil. Oh, ini? Pensil, Pak. Anjay. Jadi, orang Indonesia taunya kopi rasanya baru pahit. Secara kilmuan, 15 ribu aroma dan rasa sudah diketemukan. No. Lihat, loh. Roda rasanya. Ini apa nih, Pak? Nah, itu rasa yang ada di kopi. Ada 15 ribu cita rasa kopi yang berbeda-beda. Ada satu profesi yang sekarang keren, Bang. Barista itu kan sekarang sedang naik kasta gitu ya. Jadi, memang sebagai barista itu harusnya kalian bangga ya. Karena barista itu sebagian dari industri kreatif. Karena di situ dia mengekspresikan jiwa seninya ya. Dulu gue pernah ribu sama bartender. Bartender nggak jago, men. Jago barista. Demikian gimana? Kalau bartender cukup 3 minuman yang lo buat begitu udah mabok, ya apa aja enak. Apa aja enak, betul. Tapi kalau kopi dari gelas pertama sampai gelas terakhir yang minum sadar semua. Jadi, lo harus bener-bener konsisten. Oh, bener, John. Itu perbedaan prinsip dari bartender dan juga barista. Kalau bartender ngeracik, untuk mabok apa juga enak ya. Ketemu jadar di jilat juga enak-enak aja. Biasanya ngeduh kopi itu bukan 100 derajat. Apinya? Panasnya nggak 100 derajat. Tapi cukup 93 sampai 96 derajat. Gimana cara ngukurnya, Bang? Ini ada, ini canggih. Ini 92 derajat kita bikin kan. Oh, 92 derajat. Tapi kalau di dispenser rumah kan... 80. 80 ya? Nggak bisa, itu nggak bagus. Makanya orang kembung. Ya, kopinya belum matang. Wah, ini pemasukan bagus dari seorang pakar kopi. Ada paradigma salah tentang kalau kita ngopi, bikin gas. Kita naik. Bikin asam lambung katanya. Ternyata memang yang kita minum itu salah prosedurnya. Jadi kita minum kopi. Gayanya minum kopi. Padahal kandungnya karbon. Itu yang terjadi makanya perut lu kembung. Itu yang sehari-hari manusia pada umumnya rasakan ya. Jadi artinya di sini bisa kita ambil kesimpulan. Salah satu alasan Belanda nangkering di Indonesia lebih dari 3,5 abad. Komoditasnya ini sebenarnya ya. Kita punya 9 komoditi terbaik di dunia. Salah satunya kopi. Kita punya kopi keren dari Gayo. Bawa keluar negodik. Sebelum 2010, kita gak bisa jual kopi pake nama Gayo. Karena dipatentkan merknya oleh Belanda. Wah itu gak lucu tuh. Memang kadang gitu. Jadi memang Indonesia itu dikibul-kibulin gitu. Itu namanya penjajahan kapitalisme. Jadi produk dari Indonesia, diekspor dulu. Lalu dibeli lagi, di buyback. Dengan kesan supaya beli dari luar negeri. Sampai saat ini kita gak bisa ekspor pake nama Toraja. Karena Toraja patent merknya punya Jepang. Gitu ya? Iya. Gitu kan? Wah jadi saya baru tau ternyata patent Gayo baru saja direbut kembali oleh Indonesia. Dan patent Toraja itu ternyata dimiliki oleh Jepang. Walaupun kopinya dari Toraja tuh ya. Sip. Ini gue kasih edukasi sedikit ya. Cara nyeduh yang bener. Dikit aja. Beda ya emang ya? Cara nyeduh biasa. Eh, kameramen yang suka bikinin saya kopi. Kamu perhatikan. Ini kan filter. Sebagus apapun buatan pabrik pasti ada kimianya. Kita harus bilas. Tetep harus dibilas. Oke. Kita bilas. Kita cuusin. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan orang adalah di sini. Kita kasih kopi ini 10 gram lah ya. Ada namanya free infuse. Nah ini namanya free infuse nih. Tadi lu lihat gelembung-gelembung. Kalau itu gak keluar, CO itu masuk ke perut orang. Itu yang bulet-bulet itu apa Pak? Itu CO2 yang ada di kopi. Kalau lu langsung tubruk, langsung minum. Itu kan masuk ke perut kan? Oksigen. Itu yang bikin kembung. Ini nih ya? Berarti ini harus hilang dulu nih ya? Ini kan gelembung-gelembung itu ngemasak kebuang kan? Kayak ini tubruk ya contoh sebenarnya. Ibaratnya mengeluarkan racun-racunnya dulu gitu. Bahasa gampang ya? Ini kan tubruk nih. Kayak gini tubruk kan? Kita siram dulu sedikit. Supaya dia diamin dulu. Biar dia keluar dulu si CO2-nya tadi. Nah baru tubruk wiasa gini. Nah gak bisa langsung diminum. Tunggu 3 menit atau 4 menit. Jangan langsung diminum. Supaya dia berekstraksi sempurna. Kopi terbaik Indonesia harus dikonsumsi juga oleh bangsa Indonesia. Mendekati akhir dari episode ini. Saya pengen nanya nih Bang. Ada yang bilang Indonesia kalah kopinya sama Brazil. Ini kita lihat peta nih Bang. Ya, lo lihat. Ini kita lihat peta nih John. Jadi disini ada beberapa belahan bumi yang memang terkenal sekali dengan komoditas kopinya. Selain Indonesia disini, juga ada Brazil katanya Bang. Nah gimana pandangan? Lo lihat dong. Gimana? Duluan Indonesia punya kopi sebelum Brazil. Itu kita 1700 sudah ada kopi Bang. Lihat 17 sekian baru punya kopi. Tapi kopi tertua dari mana Bang? Gaman. Oh dia 1665 tuh ya? Wah tuh orang-orang masih naik konta tuh Bang. Betul. Makanya Arabica. Karena kopi itu kan mahal. Kopi itu sangat mahal. Yang kaya itu orang-orang Arab kan. Jadi dulu bukan disebut kopi. Minuman Arabian. Makanya ada kopi Arabica. Lalu nyebar dulu penyebaran ke Eropa aja. Baru tahun berapa cari Eropa? Ini Eropa nih. Nah 16 sekian. Yes John. Jadi itu tadi episode kali ini. Di mana kita bisa membagikan kalian inspirasi, motivasi, dan juga wawasan perihal kopi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabilih Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Jon. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.